Halo, kembali lagi di Males Baca Ya ini cuma konten buat kalian yang males baca Karena memang baca juga cukup makan banyak waktu Meskipun banyak manfaatnya untuk pola pikir dan kekuatan otak juga Tapi kali ini aku coba rangkum dari buku aslinya yang judulnya 48 Laws of Power atau 48 Hukum atau Prinsip Power Ini lumayan international bestseller Bukunya ini rilis tahun 98 Jadi udah dari dulu mungkin sedikit tidak relevan Tapi biasanya kalau buku bestseller yang udah lama biasanya akan dibikin lagi Biar lebih relevan sama kehidupan sekarang Jadi ingat buku ini, 48 Laws ini Pasti lebih bagus kalau dibaca sendiri Dan lebih paham Dan mungkin rangkuman dari saya ada yang kurang lengkap dan kurang sesuai Tapi ini coba kasih intinya aja Jadi 48 Laws of Power ini, buku ini Perhatian ini tidak untuk semua orang Jadi buku ini hanya untuk orang-orang kayak PNS Kayak orang yang kerja di BUMN atau di swasta yang multinasional Jadi yang dimana banyak keberagaman Dari karyawannya lalu jenjang karirnya juga jelas Sehingga buku ini bisa diterapin Ini untuk gimana kita bisa promosi Kita bisa naik jabatan, naik gaji Kita punya banyak temen Kita ada yang ngajak nonton Kita kalau ulang tahun diundang dan sebagainya Jadi mungkin buku ini tidak untuk semua kalangan Nah ini yang ngarang namanya adalah Robert Green Jadi Robert Green ini seorang strategis terkenal di Amerika Kenapa dia bisa bikin buku ini dan punya pengetahuan dan insight yang banyak tentang buku ini Karena sebelumnya sejarahnya beliau pernah kerja di 80 pekerjaan Bayangin 80 pekerjaan Mungkin kalau di Indonesia pernah jadi Satpol PP kali Atau jadi perawat Tapi biasanya Robert Green ini pekerjaannya yang tidak membutuhkan skill tertentu Jadi no offense Kayak misalkan marketing Lalu analisis dan sebagainya Konsultan Jadi pekerjaan yang mungkin tidak perlu program studi atau pendidikan tertentu untuk jadi profesi itu Nah lagi-lalu Robert Green ini kan orang lama nih Orang lama jadi kan mungkin kualifikasi pekerjaannya tidak serumit sekarang Misalkan sekarang orang marketing harus marketing dan sebagainya Jadi dia juga penulis terkenal Pernah nulis dengan rapper 50 cent Lalu juga dia lebih dikenal sebagai jurnalis celebrity di Hollywood Jadi nulis-nulis tentang celeb Ini dulu kan belum ada sosmed Jadi celeb itu kalau terkenal ya harus lewat majalah Oke Langsung aja saya mulai beberapa poin di buku ini yang penting-penting aja Yaitu kita mulai dari nomor pertama Jadi nomor pertama adalah Jangan Ngelangkain Atau outshine The masters Jadi jangan Ngelangkain Bosmu atau Leadermu Jadi intinya Kalian gak boleh Tampak lebih pinter Lebih jago Dari Master Atau guru Atau bosmu Atau seniormu Jadi jangan sampai Karena Kenapa Juga ada prinsip di buku ini Jangan Jangan Offense Yaitu melukai hati Don't offend Wrong person Jadi Kalian kalau melukai hati Harus tahu-tahu Harus lihat-lihat ya Ini bos Ini prospek Ini potensial Ini leader Kalian harus ngenal itu Kalau enggak Ya dikik Dari grup WA kali Dan juga Meskipun Jangan Ngelangkain Jangan Sampai Kita Masuk Di Sepatu orang Intinya apa Kita jangan pakai Sepatu orang Atau avoid Men shoes Meskipun Misalkan Contoh nih Contoh gampang Di sepak bola Jadi misalkan Cristiano Ronaldo Keluar dari Real Madrid Nomor punggungnya 7 Lalu Penerusnya Pakai nomor punggung 7 Ini pasti Jadi rasa Beban gitu Untuk Bisa Sesuai Dengan Skill aslinya Jadi malah Bisa menurunkan Performanya Skillnya Jadi Jangan sampai Kita Kejebak Dengan Kesuksesan Orang tua Kesuksesan Mentor kita Dan sebagainya Kita adalah kita Mereka Jadi Kita bikin Branding Untuk diri sendiri Atau soft brand Sehingga Kalian bisa bebas Ngelangkukin Apapun Dengan Tanpa Adanya Standar Atau ekspektasi Dari orang lain Yang berlebih Itu tadi Nomor Poin nomor 1 Jangan Jangan Melangkai Mastermu Dan juga Jangan Tampil Terlalu Sempurna Ini Ini Hati-hati Jadi Dalam occasion Apapun Dalam Kalau Tidak Perlu Sempurna Jangan Tampil Terlalu Sempurna Soalnya Namanya aja Manusia Pasti penuh Iri dan dengki Kalau kalian Tampil Sempurna Kalian Tidak punya Something To Criticize Tidak punya Sesuatu Untuk Dikritik Atau Ditambahkan Berarti Pasti Orangnya Akan Mindsetnya Cari Kekurangan Kalian Jadi Kadang Juga Manusia Itu Membenci Pada Sesuatu Hal Yang Mereka Tidak Ngerti Jadi Misalkan Lu Tidak Belajar Tapi Besok Nilainmu Bagus Kamu Masih Bisa Main Kamu Juga Anak Orang Kaya Kamu Cakep Juga Pasti Kita Fokus Ke Kelemahan Cari Kelemahan Yaitu Nomor Satu Oke Lanjut Ke Nomor Dua Jadi Jangan Terlalu Percaya Sama Teman Dan Belajarlah Memakai Lawan Jadi Pernah Ada Suatu Pepatah Dekati Dekati Temanmu Tapi Peluk Musuhmu Jadi Musuh itu Lebih dekat Karena Kita harus Belajar Memakai Lawan Kenapa Pertama Kalau kita Pakai Teman Biasanya Hubungan Profesional Kita Jadi Lebih Toleratif Jadi Lebih Toleran Terhadap Kesalahan Kesalahan Mikro Yang bisa Jadi Makro Jadi Itu Kalau Percaya Teman Yang Kedua Percaya Teman Bisa Lid Biasanya Dispointed Jadi Bisa Kecewa Kalau Tidak Sesuai Tapi Kita Bisa Apa Dan Setelah Itu Kalau Sama Teman Biasanya Kita Sulit Untuk Manju Karena Kita Seperti Mengayomi Jadi Kita Perlu Belajar Pake Lawan Lawan Kita Tapi Make Sure Kita Yang Dapat Kredit Ya Ini Kuncinya Yang Kerja Musuh Kita Yang Menghasilkan Karya Musuh Kita Atau Orang Yang Tidak Kita Kenal Tapi Kita Yang Dapat Kredit Itu Harus Dipelajari Jadi Ada Prinsip Tetap Kalau Dalam Dunia Politik Pekerjaan Seperti Ini Action Mengalahkan Argumen Jadi Aksi Itu Mengalahkan Bacotan Jadi Omongan Jadi Tetap Action Itu Penting Tapi Make sure Kalian Yang Dapat Kredit Oke 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 Lanjut Nomor Tiga Ini Meneruskan Tadi Yaitu Action Mengalahkan Argumen Atau Aksi Mengalahkan Bacotan Atau Cuma Omong Doang Jadi Pastikan Aksi Itu Lebih Banyak Dari Bacotan Dan Aksimu Adalah Yang Sesuai Strategimu Dan Efektif Kalau Kalian Memiliki Kepintaran Pada Suatu Hal Atau Suatu Pekerjaan Pastikan Orang-orang Di sekitar Tetap Bergantung Pada Kalian Jadi People Keep Dependent On You Misalkan Kalian Jago Bikin Powerpoint Pastikan Setiap Orang Kalau Bikin Powerpoint Ke Kamu Sehingga Kamu Jadi Sesuatu Yang Penting Dan Harus Ada Disitu Tapi Kadang Kalau Kalian Tidak Punya Waktu Kembali Ke Poin Nomor Dua Pakai Lawan Tapi Kalian Tetap Pakai Yang Dapat Kredit Jadi Yang Kerja Lawan Jadi Harus Orang Bisa Bergantung Pada Kamu Untuk Beberapa Hal Lalu Juga Karena Action Mengalahkan Argumen Jadi Kadang Ada Prinsip Yang Juga Ada Lagunya Yaitu Killing With Kindness Kalau Tidak Salah Selena Gomez Killing With Kindness Atau Membunuh Dengan Kebaikan Jadi Kebaikan Itu Tetap Bisa Mengalahkan Keburukan Karena Pada Hakikatnya Psikologi Manusia Manusia Itu Pengen Sesuatu Lebih Baik Lebih Indah Dan Karena Keburukan Itu Terlalu Banyak Jadi Kebaikan Itu Seperti Sesuatu Yang Anti Mainstream Anti Mainstream Artinya Menjadi Sesuatu Yang Ngetrend Yang Keren Jadi Sesuatu Yang Keren Karena Dia Anti Mainstream Nah Tetap Kalau Ada Masalah Killing With Kindness Jadi Bunuh Dengan Kebaikan Setelah Dibunuh Crush Totally Jangan Kasih Ampun Jangan Kasih Flaw Ini Boleh Perfect Kalau Killing With Kindness Sehingga Persepsi Orang Sekitar Yang Diluar Konflik Langsung Pasti Akan Bela Kamu Lalu Karena Kines Juga Pembunuh Nomor Satu Hati-hati Kalian Dengan Freelance Atau Traktiran Jadi Makan Siang Gratis Hati-hati Pasti Ada Sesuatu Kalau Kalau Kata Wali Ada Udang Di Balik Batu Atau Gajah Ya Oh Lupa Jadi Hati-hati Dengan Freelance Tetap Aware Berikutnya Juga Jangan Isolate Atau Mengisolasi Diri Oco Jangan Apa Ya Menyendiri Jangan Membangun Benteng Untuk Memenjarakan Dirimu Sendiri Jadi Tetap Show up Tetap Relevan Tetap Cari Tau Info Seberapapun Bede Kalian Jangan Mengisola Diri Tetap Circle Nya Digandeng Musuh Nya Digandeng Pekerjaan Tetap Aman Oke Yang Terakhir Yang Nomor Empat Yaitu Exit Strategi Jadi Kalian Harus Belajar Untuk Cari Exit Dari Sebuah Keputusan Atau Sebuah Tindakan Atau Aktivitas Jadi Intinya Kalian Melakukan Apa Itu Pada Akhirnya Ingin Apa Itu Harus Jelas Visinya Harus Jelas Jadi Kita Bermain Untuk Exit Contoh Kamu Kamu Lagi Sibuk Play Terus Habis itu Kamu Lagi Sibuk Tapi Kamu Punya Deadline Kamu Mau Pakai Musuh Untuk Bekerja Atau Temenmu Jadi Kamu Boleh Bahasa Bahasi Kamu Boleh Ngajak Makan Dulu Kamu Boleh Ngajarin Dulu Kamu Boleh Ngapain Dulu Tapi Endingnya Adalah Kamu Harus Ingat Kamu Pulang Ke Rumah Tidak Ngerjain Tugas Yang Berat Jadi Tetap Objektif Atau Fokus Dari Tujuan Tetap Tercapai Terus Bentuknya Harus Tidak Berbentuk Jangan Terlalu Mencolok Kalau kalian Perlu Sebuah Bantuan Jadi Jangan Main Pakai Logika Tapi Main Pakai Perasaan Mereka Jadi Manipulasi Perasaan Mereka Jangan Logika Mereka Kalau Logika Adalah Kamu Dulu Utang Aku Sekarang Aku Gantian Utang Kamu Itu Logika Tapi Kalau Perasaan Aku Dulu Utang Kamu Karena Pekerjaan Sekarang Aku Utang Kamu Karena Ada Masalah Di rumah Dan Mereka Lupa Kalau Mereka Gak Pernah Ngutang Ke Kamu Tapi Kamu Ngutang Terus Itu Namanya Manipulasi Dengan Perasaan Dan Jangan Lupa Belajar Kapan Untuk Berhenti Kapan Untuk Cari Muka Kapan Untuk Berhenti Cari Muka Dan Sebagainya Yang penting Learn When To Stop Jadi Tadi Untuk Kontrol Opsi Daripada Orang Jadi Intinya Tiap Orang Kelemahan Orang Itu Paling Gampang Adalah Pakai Fantasi Mereka Manipulasi Fantasi Mereka Misalkan Bro Kamu Suka Sama Si A Si A Ini Kerja Di Bagian Ini Kamu Kalau Mau Main Kesana Aku Bisa Bantu Soalnya Aku Ada Kerjaan Mungkin Kamu Mau Ikut Jadi Intinya Menggunakan Fantasi Mereka Padahal Kalian Butuh Temen Untuk Misalkan Untuk Mencatat Membantu Mencatat Dan Sebagainya Lalu Juga Berpikirlah Seperti Orang Lain Jadi Untuk Tahu Fantasi Mereka Berarti Kita Harus Punya Empati Kita Harus Tahu Keinginan Orang Oke Itu Tadi Empat Poin Dari 48 Laws of Power Sebenarnya Ada 48 Hukum Atau Prinsip Tapi Aku Rangkum Jadi Empat Aja Yang Penting Buku Ini Tidak Untuk Semua Orang Sebenarnya Ini Untuk Yang Memang Lingkungan Kerjanya Keras Secara Politik Bukan Secara Kerja Cuma Secara Politik Jadi Kalau Ini Freelance Baca Ini Juga Ngapain Freelance Baca Ini Mungkin Mau Ngakalin Mamah Jadi Buku Ini Bagus Meskipun Tahun 98 Kalau Mau Beli Boleh Beli Dimana Aja Kalau Tahun 98 Biasanya Yang Ada Yang Murah Kalau Yang Bekas Oke Kalau Boleh Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Postingannya Gak Banyak Jadi Insyaallah Kalau Di Subscribe Gak Ngespam Youtube Kalian Oke Tetap Bersama Saya Dimales Baca Next Time Doain Untuk Bikin Konten Konten Yang Bagus Lagi Tentang Buku Buka Tentang Buka Tentang 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 Ew Tentang antic Tentang